Pertimbangan Pusat Partai Nasional Aceh dan sejumlah pengurus partai tersebut. Dalam sambutannya, Zaini Abdullah berpesan kepada Gubernur Terpilih Irwandi Yusuf untuk dapat memegang teguh MOU Helsinki dan Undang-Undang Pemerintah Aceh sebagai landasan untuk mewujudkan pemerintah Aceh yang mandiri dan mensejahterakan rakyat Aceh. Zaini Abdullah juga mengajak seluruh rakyat Aceh, para pemangku kepentingan pembangunan Aceh dan khususnya seluruh perangkat kerja pemerintah Aceh untuk dapat memberikan dukungan penuh kepada Gubernur Terpilih dalam menjalankan tugasnya. Zaini Abdullah mengatakan bahwa dirinya menaruh harapan besar kepada para stakeholder PNA. Ia berharap PNA menjadi lokomotif pembangunan demokrasi Aceh. Pada kesempatan tersebut, Zaini juga menghimbau para politisi PNA agar dapat menjalankan peran-peran politiknya dalam membangun demokrasi Aceh yang sehat dan mendapat mandat rakyat Aceh dalam pilek 2019 nanti. Zaini Abdullah berharap Kongres pertama Partai Nasional Aceh berjalan sukses serta dapat memperkuat dan memperkokoh eksistensi PNA sebagai pilar demokrasi Aceh dan menjadi media pendidikan dan partisipasi politik rakyat Aceh.